Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak suli dan suliha? Harapan ustazah, semoga kalian semua dalam keadaan sihat walafiat ya Dan jangan lupa tetap semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah masing-masing Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah setelah kita berdoa kita akan mulai pembelajaran pada hari ini Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia Kita akan mempelajari tentang kalimat pemberitahuan Kita masih di tema 6 yaitu lingkungan bersih, sehat dan asri Memasuki di subtema 4 yaitu bekerjasama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah Masih sama ya di 3.8 yaitu merinci ungkapan penyampaian terima kasih Permintaan maaf, tolong dan pemberian pujian Ajakan pemberitahuan, perintah dan petunjuk kepada orang lain Dengan menggunakan bahasa yang sampung secara lisan dan tulisan Yang dapat dibantu dengan dosa kata bahasa daerah Baik, anak soli dan suliha untuk pembelajaran hari ini Tujuan yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan kalimat pemberitahuan dengan benar Yang kedua, siswa dapat membuat kalimat pemberitahuan dengan tepat secara tertulis dan lisan Nah, kita awali dari pengertian kalimat pemberitahuan Apa itu pengertian dari kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang memberikan informasi atas sesuatu Nah, kalimat pemberitahuan ini dapat berupa informasi yang telah dilakukan, sedang dilakukan, atau yang akan dilakukan oleh seseorang Nah, berikut contoh kalimat pemberitahuan Perhatikan ya anak suli dan suliha Yang pertama nih Ayah memangkas ranting pohon tadi pagi Nah, berarti kalimat ini memberitahukan bahwa tadi pagi ayah memangkas ranting pohon Berarti sudah dilakukan Kemudian yang kedua Saya sedang menyiram tanaman di kebun belakang Nah, berarti ini memberitahukan bahwa sekarang saya sedang menyiram tanaman di kebun belakang Berarti ini sedang dilakukan Kemudian yang ketiga Besok pagi warga akan melakukan kerja bakti memperbaiki jembatan yang rusak Nah, berarti ini memberitahukan bahwa besok pagi ini baru akan dilakukan Bahwa warga akan melakukan kerja bakti memperbaiki jembatan yang rusak Faham ya anak suli dan suliha Oke, kita akan lanjutkan Oke, perhatikan percakapan berikut ini Ini merupakan percakapan antara ayah Benny dengan Benny Yuk kita simak ya Ayah bertanya Dari mana Benny? Benny menjawab Dari rumah Ido ayah Ido memelihara banyak ayam di rumahnya Ayah berkata Kita boleh memelihara hewan Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama Benny berkata Ido memiliki kandang besar Kandang dibersihkan setiap hari Ayah berkata Hewan adalah makhluk Tuhan Kita wajib merawatnya Cucilah tanganmu Di meja ada pisang rebus Benny berkata Terima kasih ayah Ayah berkata Jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan Benny menjawab Baik ayah Nah dari kata-kata berikut ini Kita akan cari manakah yang merupakan kalimat pemberitahuan Disini sudah Ustazah memberikan cetak merah Ini merupakan kalimat pemberitahuan Yang pertama ya Nah Benny memberitahukan kepada ayahnya Bahwa Ido memelihara banyak ayam di rumahnya Kemudian yang kedua Ido memberitahukan kepada ayahnya Eh Benny memberitahukan kepada ayahnya Bahwa Ido memiliki kandang besar Kemudian yang ketiga Ayah memberitahukan bahwa Hewan adalah makhluk Tuhan Dan yang keempat adalah Ayah memberitahukan kepada Benny Bahwa di meja ada pisang rebus Nah empat kalimat ini merupakan kalimat pemberitahuan Anak soleh dan soleha sudah jelas ya Oke Berikut Ustazah memiliki lima soal ya Coba kalian perhatikan disini Ustazah minta kalian memberikan tanda centang Jika ungkapan itu merupakan ungkapan pemberitahuan Dan berilah tanda silang jika bukan ungkapan pemberitahuan Yang pertama Dari mana Benny Tadi sudah Ustazah dijelaskan ya Ini merupakan kalimat apakah Iya ini merupakan kalimat Apa yuk Iya ini merupakan kalimat tanya Maka diberi tanda silang Ido memiliki banyak ayam di rumahnya Merupakan kalimat apa nih ya Iya ini merupakan kalimat pemberitahuan Makanya kita beri tanda centang Ido memiliki kandang besar Kalimat apakah Iya benar kalimat pemberitahuan Centang lagi ya Kemudian yang keempat Ibu merebus pisang untukmu Tanda apakah Iya tanda centang lagi Kemudian terima kasih ayah Merupakan kalimat Iya ungkapan terima kasih Maka kita beri tanda silang Faham ya anak soleh dan soleh Oke kita akan lanjutkan Sekarang perhatikan percakapan antara Udin dan Ido berikut ini Oke kita baca yuk Sama-sama Udin bertanya Apa yang sedang kamu lakukan Ido? Ido menjawab Aku baru saja menangkap ayam Hujan sangat deras Ayamku lepas dari kandang Bulu ayam berserakan di mana-mana Sekarang semua sudah bersih I berikut yang berwarna ungu Merupakan kalimat pemberitahuan Memberitahukan bahwa Ayamnya Ido Ido baru saja menangkap ayam Kemudian bahwa hujan sangat deras Dan ayamnya Ido lepas dari kandang Sehingga menyebabkan bulu ayam berserakan di mana-mana Dan Ido memberitahukan bahwa Sekarang semuanya sudah bersih Kemudian Udin menjawab Betul Ido? Nah ini merupakan tanggapan dari pemberitahuan Rumah kita harus bersih Ido Pohon di dekat rumahku patah Orang-orang sedang bekerja bakti Aku ingin mengajakmu bekerja bakti Berikut merupakan kalimat pemberitahuan Memberitahukan bahwa Rumah kita harus bersih Kemudian Udin memberitahukan kepada Ido Bahwa pohon yang di dekat rumahnya patah Udin juga memberitahukan bahwa Orang-orang sedang bekerja bakti Dan Udin memberitahukan juga Bahwa ingin mengajak Ido Mengikuti kerja bakti Nah kemudian ini Wah kebetulan Ini merupakan kalimat tanggapan dari kalimat pemberitahuan tadi Nah tugasku sudah selesai Ini memberitahukan bahwa tugas Ido sudah selesai Rumahku sudah bersih Aku pamit ibuku dahulu Nah ini yang ustadah cetak umum juga merupakan kalimat pemberitahuan Jadi menginformasikan sesuatu kepada orang lain Itu yang dimaksud dengan kalimat pemberitahuan Mudah ya Pasti kalian juga bisa membuat kalimat pemberitahuan Faham ya anak hebat ya Oke Baik Ustadah cukupkan dulu Untuk video pembelajaran pada Hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Kerjakan tugas yang ustadah berikan Ditulis dengan menggunakan tulisan yang bagus Benar dan rapi Baik Yuk kita akhiri pembelajaran pada hari ini Dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Pesan ustadah tetap semangat belajar Jangan lupa Sholat dan ngajinya ya Ustadah ucapkan terima kasih Sudah menyimak video sampai akhir Ustadah kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!